Jenderal Oleksandr Tarnavsky yang memimpin serangan balik Ukraina pada Minggu, 3 September 2023, mengeklaim pasukannya menerobos garis pertahanan Rusia di Ukraina Selatan. Tarnavsky mengungkapkannya dalam wawancara dengan media Inggris The Guardian, beberapa hari setelah Ukraina mengumumkan kemenangan strategis dengan merebut kembali desa Robotine. Kami sekarang berada di antara garis pertahanan pertama dan kedua, kata Tarnavsky, dikutip dari kantor berita AFP. Di tengah serangan, kami sekarang menyelesaikan penghancuran unit musuh yang melindungi mundurnya pasukan Rusia di belakang garis pertahanan kedua mereka. Wilayah yang dipenuhi Ranjau memperlambat laju pasukan Ukraina, tetapi Tarnavsky menyebutkan bahwa para pencari Ranjau sudah menyingkirkannya dengan berjalan kaki pada malam hari. Tarnavsky melanjutkan, pasukan Rusia, hanya berdiri dan menunggu tentara Ukraina. Kemudian The Guardian menuliskan, pasukan Ukraina sudah menaiki kendaraan lagi dan Rusia mengerahkan kembali pasukan ke wilayah tersebut. Musuh menarik pasukan cadangan, tidak hanya dari Ukraina tapi juga dari Rusia. Namun cepat atau lambat, Rusia akan kehabisan tentara terbaiknya. Ini akan memberi kita dorongan menyerang lebih banyak dan lebih cepat, kata Tarnavsky. Semuanya ada di depan kita. Di bawah komando Tarnavsky, pasukan Ukraina membebaskan kota Kherson di selatan pada 2022. Dia juga mengungkapkan bahwa ketika Ukraina melancarkan serangan balik pada Juni, mereka membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang diperkirakan untuk menyingkirkan ranjau. Sayangnya, evakuasi korban luka menyulitkan kami. Dan ini juga mempersulit kemajuan kami, imbuhnya. Semakin dekat kemenangan, semakin sulit. Kenapa? Karena sayangnya kita kehilangan yang terkuat dan terbaik. Jadi sekarang kami harus berkonsentrasi pada area tertentu dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak peduli betapa sulitnya bagi kami semua. Sebelumnya pada Sabtu, 2 September 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menepis kritik terhadap serangan balasan pasukannya. Terlepas dari segalanya dan apapun yang dikatakan orang, kami terus maju, dan itu hal yang paling penting, ujarnya melalui telegram. Kami sedang bergerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!